Direkturat RCRC Kriminal Umum Poldario menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Direkturat RCRC Kriminal Umum Poldario menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Direkturat RCRC Kriminal Umum Poldario menggelar konferensi pers terkait kasus pencurian dengan pemberatan di 27 lokasi dengan total kerugian mencapai 2 miliar rupiah. Bahwa hasil dari pengungkapan ini, dua orang pelaku berhasil diamankan. Diketahui, kedua pelaku mengakui telah beraksi tidak hanya di wilayah Riau tetapi juga di beberapa lokasi di Sumatera Barat seperti Padang dan Sawah Lunto Tersangka masing-masing berinisial RKF 40 tahun berperan sebagai eksekutor dengan merusak gembok pintu toko dan mengambil barang-barang milik korban Sementara tersangka FCA 38 tahun bertugas mengendarai mobil dan mengawasi situasi sekitar toko saat beraksi Penangkapan kedua tersangka dilakukan pada Senin 4 November 2024 lalu di Jalan Bupati, Perumahan Mutiara Garden, Desa Tarai Bangun, Kejamatan Tambang, Kabupaten Kampan Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial NDA masih dalam pengejaran dan telah masuk daftar pencarian orang Barang hasil kejahatan ini dijual melalui toko pakaian milik tersangka RKF yang berlokasi di Pasar Ginting, Jalan Sawit Indah, Kecamatan Kubang Jaya, Kampan Bersangkutan menerangkan yang diingat ada 27 toko yang dilakukan pembukaran Kemudian kita kembangkan, kita hubungi para pemilik-pemilik toko Kemudian kita suruh hadir, kita suruh cek barang-barangnya Jadi ada beberapa pemilik-pemilik toko barangnya masih dikenali Dari keret dan barcode serta daftar harga para korban-korban pemilik toko Yang bersangkutan ini memiliki toko Jadi barang-barang yang dijual di toko pakaiannya adalah barang-barang hasil Yang mereka lakukan pencurian Setelah dia mencuri, kemudian barang simpang, kemudian barang-barang dijual di toko yang bersangkutan Kombes Pol Asep juga mengimbau tersangka NDA yang masih burun agar segera menyerahkan diri Ia menegaskan pihak kepolisian Pol Dariau akan terus berupaya menangkapnya Akibat perbuatannya pernah tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pecurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara Dari Humas, Pol Dariau melaporkan untuk Polri TV